Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Tuhan Teman-teman kesempatan kali ini kita akan menyimak videonya orang Kristen Yang mana pria Kristen ini menampilkan detik-detik para misionaris Diusir oleh warga yang tentu beragama Islam Bukannya menyayangkan pemuda Kristen ini Pria Kristen ini malah apa ya Terkesan membenarkan atau mendukung apa yang dilakukan oleh para misionaris ini teman-teman Yang jelas-jelas menyebarkan sebuah agama kepada orang yang sudah beragama Itu adalah sebuah pelanggaran Itu melanggar undang-undang Tapi anehnya oleh pria Kristen ini Apa ya Seolah-olah didukung gitu Dibenarkan gitu Kita langsung simak videonya teman-teman Teman-teman di kesempatan ini saya mendapatkan sebuah video Dan di dalam video ini terlihat para misionaris masuk di salah satu kampung Di salah satu daerah yang ada di Indonesia Dan ternyata daerah yang mereka kunjungi adalah daerah yang mayoritas muslim Dan daerah yang dikunjungi itu memberikan respon Dan akhirnya para misionaris ini diusir Seperti apa videonya langsung saja kita dengarkan Bersama-sama Rame-rame nih teman-teman Rame-rame ya Misionaris-misionaris Kristen Masuk ke kampung muslim Coba Maksudnya apa Kampung tersebut Masyarakatnya beragama Islam Malah Dimasuki Didatangi nih Dan Ya Seperti biasa Yang banyak terjadi itu kan Buku-buku Kristen dibagi-bagikan kan Ya Identitasnya mana Misionaris juga kan Saya sendiri Misionaris Kalau ada misionaris, otomatis Misionaris minima, kalau misionaris Kan begitu Mengaku, mengaku Mengaku misionaris Teman-teman, kalau terjadi hal-hal seperti ini Di daerah kita atau di kampung kita Jangan main hakim sendiri teman-teman Ya Laporkan ke petugas setempat Ke RT, ke RW Atau ke kantor polisi juga boleh teman-teman Ya karena Pelanggaran ini, seperti ini Tidak dibenarkan ya Menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama Gak boleh Kalau ada anjing masuk, mati di kampung itu Kalau ada anjing masuk, mati Tapi jangan teman-teman Gak boleh ya Main hakim sendiri Seandainya ada misionaris Kristen Masuk ke kampung kita Gak boleh main hakim sendiri Ya, gak boleh Lapor ke petugas setempat Kalau perlu ke polisi Berarti sini kan biangnya Karena ngajak dokumu Yang ngajak berarti kamu Sebenarnya saya Bukan apa Bukan ngajak ya Karena kami Saya sendiri juga gojek Jadi Ya enggak Artinya itu urusan kamu Gojek itu kan pekerjaan Tapi yang tahu disini kan kamu Ini Ya, saya pas Buker-buker Berarti besok kalau ada ini masuk Jangan oleh itu aja Bisa lihat Buker 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 Ada kepentingan-kepentingan Yang lain itu nanti Yang mana pun itu Dari mana Dari Nusupan 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 Masih Masih Mending nih Ya Masih untung nih Warga-warga Di kampung ini Tidak emosi Tidak lepas kontrol Seandainya mereka emosi Ya kan Bisa bonjuk mereka Bisa Babak belur ini Misionaris-misionaris Kristen ini Dulu lagi Dia punya gereja Nusupan Kita juga Lindungi pak Tidak pernah kita buat Nusupan Malah kan kita lindungi Ada apa pak Kita lindungi pak Ini orang Nusupan pak Tangga kami lho pak Dia enggak tahu Dia enggak tahu Ini orang mana Masih muda teman-teman Masih muda-muda Masih pelajar Kemungkinan Ini mahasiswa Ikuti aturan yang ada Maka kita akan tentram Kita akan aman Jangan menyebarkan agama Kepada orang yang Sudah beragama Silahkan Dibli One Nah ini jalangan dakwah Di tempat orang yang sudah beragama Terima kasih Yang nusupan Lebih tahu Jangan diulang lagi ya Jangan diulang lagi ya Jangan diulang lagi ya Jangan diulang lagi ya Jangan sampai jumpa lagi ya Jangan lagi ya Namanya siapa? KTP ini foto kamu ya Satu Satu Secepatnya keluar dari sini Saya akan Jadi ya Boleh saya Berjabat tangan sama Mbak Ya Jangan lupa Mau meluk Setelah dibiarkan ya Dikasih kesempatan jangan ulangi lagi Boleh saya meluk bapak Kalau hal-hal semacam ini dibiarkan Bukan tidak mungkin Anak cucu kita Bakal menjadi Kristen teman-teman Kalau ada hal-hal semacam ini Terjadi di kampung kita Laporkan ke petugas setempat Kalau perlu ke kantor polisi Gak apa-apa Asalkan kita gak boleh main hakim sendiri Oke teman-teman ini kasih Tuhan Demikianlah video dari apa yang sudah kita dengarkan Dari awal sampai akhirnya Pertama saya berikan apresiasi Saya salut dengan para misionaris Yang datang ke salah satu daerah Mereka cukup berani dan mereka Sangat berani masuk di salah satu daerah Walaupun mereka harus mendapatkan Respon Bahkan mereka ditolak Diapresiasi Bukan disayangkan Malah diapresiasi Malah dibenarkan gitu Ini kan kucu Yang jelas-jelas itu adalah sebuah Pelanggaran Di sana dan mereka justru Diusir ya Kebenaran mereka tidak diterima Tidak apa-apa Ya Kebenaran mereka tidak diterima Kebenaran versi siapa Kristen itu kebenaran versi siapa Kristen itu adalah kebenaran Versinya Kristen Islam itu adalah kebenaran Versinya umat Islam Yang saya sayangkan dari pria Kristen ini Teman-teman Ya Pria ini Bukannya menyesali Bukannya menyayangkan Malah mendukung Mengapresiasi Mengapresiasi Pelanggaran Ini kan kucu Terima kasih Saudara-saudarikum Mohon maaf jika ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh